Intro Ya, penyakit asam lambung itu banyak jenisnya Salah satunya ada GERD, terus ada MAH atau gastritis Nah, kalau lagi sekarang lagi banyak dibahas tentang GERD GERD itu sendiri apa? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease Dimana terjadi kelemahan pada katup yang menghubungkan antara mulut dan lambung itu sendiri Jadi, makanan bisa kembali lagi atau bahkan cairan dari lambung itu bisa naik ke atas Itulah yang disebut namanya GERD Nah, kemudian gejalanya sendiri biasanya yang dirasakan oleh pasien Itu nyeri dada, rasa terbakar di dada, rasa begah, terus Kemudian beberapa pasien juga menguluhkan rasa sesek Kemudian yang pasti nyeri bagian ulu hati atau nyeri bagian perut Oke, sebenarnya kalau kayak GERD sendiri itu komplikasinya ada banyak Karena memang sifatnya asam lambung yang seharusnya berada di lambung Tapi justru naik ke daerah kerongkongan Daerah kerongkongan kita Nah, akhirnya itu bisa menyebabkan iritasi pada daerah esofagus Kalau iritasi pada bagian situ, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit Contohnya adalah esofagitis Esofagitis itu sendiri adalah infeksi dari esofagus itu sendiri Kalau adanya infeksi pada esofagus Itu bisa menyebabkan esofagusnya menyempit Yang kita sebut namanya striktur esofagus Atau bisa juga menyebabkan luka di esofagus itu sendiri Yang disebut namanya ulcus esofagus Kemudian ada lagi gejala yang sering pasien keluhkan Seperti nyeri dada Apakah itu berarti nyeri dada menandakan suatu kelainan pada jantung? Tapi ternyata GERD ini atau asam lambung ini tidak mempengaruhi kondisi jantung itu sendiri Seperti itu Jadi sebenarnya rasa nyeri dada timbul karena memang asam Sifat asam lambungnya tadi itu sampai ke bagian dada Makanya timbul seperti nyeri dada Seperti itu kurang lebih Jadi sebenarnya apakah menyebabkan komplikasi ke daerah jantung atau paru-paru Sebenarnya komplikasinya tidak langsung mengarah ke bagian organ situ Tapi lebih tepatnya di daerah kerongkongan tadi Karena di situ ada jantung dan paru-paru Makanya pasien biasanya mengeluhkan sesak nafas dan nyeri dada Jadi sebenarnya si asam lambung naik tadi atau kita sebut GERD tadi Itu bisa menyebabkan yang kita sebut namanya pneumonia aspirasi Jadi kelainan paru-paru akibat terjadinya asam lambung yang masuk ke paru-paru Kurang lebih seperti itu Nah itu tapi komplikasinya cukup jarang terjadi ya Jadi cuma sekitar jarang banget terjadi pada pasien Kalau misalnya pasien-pasien yang sesak nafas Itu akibat dari asam lambung naik Itu komplikasinya bisa jadi namanya pneumonia aspirasi Jadi mana yang tadi saya jelaskan bahwa Asam lambungnya masuk ke daerah paru-paru Nah itu yang bisa menyebabkan kematian Tapi itu cukup jarang banget terjadi Jadi penanganan-penanganan yang bisa kita lakukan Itu mungkin dari pencegahan dulu ya Dari pencegahan kita bisa mengatur dari pola makan Jadi hindari tuh makanan-makanan yang berkafein Contohnya seperti kopi atau teh Terus hindari makan dalam porsi yang cukup besar Kemudian hindari minuman juga berakohol Kalau bisa juga jangan merokok Hindari juga makan langsung tidur rebahan gitu Jadi kalau bisa habis makan jangan langsung rebahan atau tidur Terus kemudian kalau misalnya terjadi sesak nafas nih Kalau tiba-tiba asam lambung naik Terus kita ngeluh sesak nafas Apa yang kita lakuin pertama kali Jangan mengonsumsi apapun Baik makan ataupun minum Karena kalau misalnya kita makan atau minum Saat kondisi sesak nafas Justru malah membuat kita tersedak Nah justru kayak gitu tuh Pasien-pasien yang bisa menimbulkan gagal nafas Karena makan-makanan tadi atau minuman tadi Bisa justru masuk ke dalam paru-paru Bukan masuk ke dalam lambung Karena efek sesak nafas tadi Bisa dengan menggunakan obat-obatan yang biasanya bapak atau ibu gunakan di rumah Misalnya kayak obat-obatan yang familiar itu antasida Jadi kalau untuk mencegah jangka panjang sebenarnya lebih ke atur pola makan Sama kita harus memanage stress ya Karena memang beberapa Utama pada wanita Jadi kalau pada wanita itu Paling sering sekali asam lambungnya naik Karena adanya rasa kecemasan Depresi atau lagi stress Seperti itu Nah jadi Jangka panjangnya Yang dapat dilakukan pencegahannya adalah Kita harus bisa memanage stress itu sendiri Kalau kita ada pikiran Kalau kita lagi ada masalah Kita harus cerita sama orang lain Jadi jangan sampai Masalah itu justru malah menimbulkan Sakit lambung Seperti itu Terus Apa lagi yang bisa kita lakukan Yaitu mengatur pola makan Jadi makan Hindari makan-makanan bersifat asam Kemudian pedas Terus Makan-makanan yang seperti santan Bersantan yang berkafein Terus makannya harus yang kayak Sedikit-sedikit Tapi sering Tapi jangan langsung dalam porsi yang banyak Seperti itu Kemudian Olahraga Olahraga itu juga membantu buat Mer-relief stress ya Mengurangi stress kita Jadi mengurangi rasa stress Olahraga itu sangat bermanfaat sekali Jadi Olahraga Lakukan olahraga yang teratur Untuk mengatur asam lambung kita Selamat menikmati Selamat menikmati